Intro Ikhlas sikapnya, tegas perilakunya, dan puas hasilnya Tunaikan tugas suci bagi Ibu Partiwi, itulah KPM kami Di tengah kulitah kau hadir membawa ilmu sebagai lentera Ini kan gereja umat manusia, visi-visimu sungguh mulia KPM, KPM, Klinik Pendidikan NIPA Membangun generasi yang bertakwa Beriman berilmu, amblak mulia KPM, KPM, Klinik Pendidikan NIPA Ikut cerdas dan kehidupan bangsa Yang mahal kuasa melidoinya Ikhlas sikapnya, tegas perilakunya, dan puas hasilnya Tunaikan tugas suci bagi Ibu Partiwi, itulah KPM kami Di tengah kulitah kau hadir membawa ilmu sebagai lentera Ini kan gereja umat manusia, visi-visimu sungguh mulia KPM, KPM, Klinik Pendidikan NIPA Membangun generasi yang bertakwa Beriman berilmu, amblak mulia KPM, KPM, Klinik Pendidikan NIPA Ikut cerdas dan kehidupan bangsa Yang mahal kuasa melidoinya KPM, KPM, Klinik Pendidikan NIPA Membangun generasi yang bertakwa Beriman berilmu, amblak mulia KPM, 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 Klinik Pendidikan NIPA Ikut cerdas dan kehidupan bangsa Yang mahal kuasa melidoinya Di dalam hidup ini, kita akan selalu berhubungan dengan pendidikan Ilmu membantu kita dalam mencari dan mencapai tujuan dalam hidup Pendidikan membuat manusia menjadi merdeka Apa itu manusia merdeka? Mereka yang merasa selamat dan bahagia Selamat raganya dan bahagia jiwanya KPM berdiri pada tanggal 16 April 2001 Pada awal berdiri, KPM menerapkan pembayaran dengan menggunakan tarif yang pasti Tetapi pada Februari 2003 KPM mulai menerapkan bayaran seikhlasnya Bayaran seikhlasnya ini terjadi karena pengalaman spiritual yang melatar belakangnya Yang tidak bisa disampaikan disini Lebih dari 17 tahun sejak menerapkan bayaran seikhlasnya Orang-orang yang menerima manfaat dari KPM sudah ratusan ribu orang Lebih dari seribu orang siswa KPM pernah ikut lomba internasional di luar negeri Alumni-nya banyak tersebar di perguruan tinggi favorit dari dalam dan luar negeri Yang dikembangkan KPM saat ini tidak hanya matematika Tetapi juga IPA, bahasa Inggris, Quran, bela diri Di KPM ada kelas khusus dan ada kelas reguler Sehingga semua bisa belajar di KPM Hal yang sangat penting KPM mengutamakan adab dan ahlak Hal ini semua diharapkan bisa menjadi bekal anak-anak untuk menghadapi masa depannya Akhirnya kerja keras itu berbuat penghargaan dan menghasilkan yang terbaik Semua hal ini saling berhubungan dan berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar Semuanya berhubungan Poin penting yang menjadi kunci sukses KPM adalah Karena Allah mendukung KPM Tanpa dukungan Allah tidak mungkin lembaga yang menerapkan les bayaran seikhlasnya Bisa seperti sekarang ini Seperti bisa mendapat kepercayaan dunia internasional Untuk menyelenggarakan lomba internasional berkali-kali Dan hal-hal yang seperti saya sebutkan sebelumnya Cara agar kita bisa mendapat tukungan Allah adalah Hidup kita harus sesuai dengan aturan Allah Dan apa yang kita lakukan adalah untuk mengajak orang Untuk semakin taat dan dekat kepada Allah Makanya di KPM kita buat les bayaran seikhlasnya Dan yang beragama Islam diminta untuk rajin melaksanakan tujuh sunnah Dan yang beragama lain diminta untuk taat menjalankan agamanya masing-masing Cara berpikir meyakini Allah yang mendukung Dan mau melaksanakan berbagai ibadah dalam melakukan mendapat rilu Allah Itulah cara berpikir suprarasional Demi mewujudkan manusia beriman dan berilmu pengetahuan KPM menerapkan tata nilai sebagai panduan berkehidupan Religius, bersyukur, jujur, setia, hormat Bisa diandalkan, berperasa tak baik Pembelajar adalah tata nilai yang diajarkan Rencana kedepannya, KPM akan membuat program-program sebagai berikut 1. Membuat cabang di kota atau kabupaten seluruh Indonesia Agar anak-anak Indonesia bisa belajar matematik, IPA, adab dan ahlak tanpa terkendala biaya KPM ingin punya jaringan sampai tingkat RT atau RW di seluruh Indonesia 2. Membuat program-program yang berbasis spiritual untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik 3. Membuat program kejar paket A, B, dan C untuk membantu banyak anak-anak yang putus sekolah 4. Membantu para siswa agar bisa masuk perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri dengan tanpa terkendala biaya 5. Menjadi lembaga pendidikan matematika dan IPA yang diperhitungkan dunia 6. Membangun perguruan tinggi berbasis Al-Quran, Sains, dan Teknologi Harapan saya ke depan, KPM bisa memberi manfaat tidak hanya kepada orang Indonesia tapi umat manusia di seluruh dunia Oleh karena itu, KPM juga punya program untuk menyebarkan sistem metode seikhlasnya dan cara berpikir suprarasional di seluruh dunia Visi klinik pendidikan MIPA meninggikan derajat manusia serta menjadikan manusia beriman dan berilmu pengetahuan Sampai saat ini, klinik pendidikan MIPA telah membentangkan sayapnya tidak hanya di bumi pertiwi, tetapi melintasi batas negara dan benua Kami percaya, kualitas terbaik lahir dari mereka yang bekerja segenap hati KAMP MIPA food Aparelar exhibition KPM KTs K villa B cin selamat menikmati 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 peraih selamat menikmati Jakarta selamat menikmati 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 Esther Esther selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nara selamat menikmati Jakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mawar selamat menikmati selamat menikmati www.com selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mari kita selamat menikmati selamat menikmati peraih SD selamat menikmati selamat menikmati SD selamat menikmati selamat menikmati Malaya selamat menikmati selamat menikmati SD al-Hikmati selamat menikmati 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 Dapat dilihat melalui laman www.kpm.rituaninstitute.org Gold Award Pri IKALIO, Level 1-2 Azam Sakif Rohman, MI Pembangunan UIN Jakarta Nadifa Afria Herlia Putri, Min 3 Jakarta Ejesil Rainier Gaon Sinaga, Sekolah Victory Plus M. Dilbert A. SD Muhammadiyah GKB 2 Arthur Amadeo Adimulya, PJS Dakota Aferi Setiawan, Guangming School Teresa Yujingo, SD Kristen Gloria 2 Gabriel Satria Atmaji, SD Kristen Gloria 2 Nasya Alesa NR, SD Alfalah Darussalam Sumer Nikols Cahyolo, SD Simzon Lukas Timothy Setiawan, SD Simzon Aaron Christian Taniel, Mawar Sharon Christian School Felicia Angelique Jonathan, SD Little Sun Surabaya Kyla Wijono, SD Kristen Gloria 2 Hafizan Alman Hakim, SDIA 60 Pekalongan Aurelia Jaslin Shannon, Budi Utama Yogyakarta Habibi Rafif Arkana, SD Al-Irsyad I Purwakerto Arjuna Kenzi Wijaya, SD Al-Irsyad Al-Islamiyah II Purwakerto Muhammad Kamiluddin Sani, SD IT Permatahati Askiya Zola Fibrianto, SD Embun Pagi Maritza Almahirah Dimitri, SD Islam Tugasku Anargia Pradipta Maheswara, SD Islam Tugasku Izan Anfa Sanur Haq, SD IT Insan Sejahtera Brian Winata, SD Taruna Bangsa Muhammad Jibran Arayan, SD Anak Soleh Ahmad Kenzio Mahardika Utomo, MI Asaada Bunga Samuel Eka Tanadi, SDK Santa Maria II Malang Hairaf Fefa Kananda Atmoko, SD Lizamanya Andalusia Salvio Ahzal Aldebaran, SD Islam Atirah II Makassar Erlangga Sasha Wiria, MIS Alfalah Beran Ngawi Aisyah Hilmiah Ahmad, SD IT Robani Banjarbaru Yung Jiarui, ACS Jakarta Wilbert Tunata, SD Education 21 Kulim Arsyad Abiyu Rafif, SD IT Nurul Fikri Muhammad Adrian Banu Atirod, SD IT Al-Khautsar Gumpang Kartasura Clara Ausilia Angelica, Ignatius Global School Rakyat Abdi Nagari, SD Muhammadiyah III Samarinda Sigma Panjerino, SD Islam Al-Azhar I Kebayoran Baru Al-Maira Haifa Fatiyatu Rahma, SD IT Insan Sejahtera Zian Eiji Azita Zain, SD Ashifa II Bandung Lius Suprajitno, SD Budi Utama Ahmad Wisnu Hartawan, Sekolah Citra Berkat, Detaman Dayu Arkana Karkasa Gerjito, SD Al-Azhar 36 Bandung Mudrik Rifai Aldebaran, SD Islam Al-Azhar 30 Bandung Muhammad Kiyozi Amar Abdul Malik, SDI Al-Azhar 31 Yogyakarta Krisna Al-Fariski, SDN Kebon Baru 4 Cirebon Kiandra Azahra Putri Gafa, SDI Teratai Putih Global Bekasi Putri Bayi Haki Fatiah, SD Unggulan Permata Jingga Lawrence Kedrek Sanjaya, SD K2 Bina Sakti Matius Matius Sanjaya, SD Sinzong Renzo Lensarte Sidarta, SD Budi Utama Zaki Khairul Falah, Min 16 Jakting Muhammad Kenzi Nugraha, SDI Tugasku Bodi Joy Lukyanto, SD Saferius II Palembang Lakensya Siva Sawkiyat, SD Yaspor B3 Pasar Mingi Muhammad Irsyad Nafal, SD Muhammadiyah Payesan Rizda Marezia Humairah, SD Muhammadiyah Payesan Davi Fathien, SDN Anjelir I Chelsea Audriana Laksono, Sekolah Citra Perkat Bilton Tan Luis Dermawan, SD Budi Utama Klaus Emmanuel Lokito, SD Nation Star Academy Aden Hanif Galaksi Andromeda, Min 14 Al-Azhar Asyarif Faesdia Radela Adifa, SDI Al-Azhar 9 Kemang Pratama Adifa Salsabila Cristianto, SD IT Bina Amal Semarang Salet Elias Darmawirya, SDK Penabur Gading Serpong Syailendra Banyu Biru, SDI Darussalam Pekayon Rainar Adam Anaki, SD Islam Azahra Palembang Muhammad Fahrezi Afisena, SD IT Al-Muhajirin Koja Matthew Leonard Owey, SDK Harapan Bangsa Baling Papan Belfania Aliyah Sintaza Antariksa, SDI Darul Ilmi Depok Raina Yarika Bayhaki, Homeschooling Alba Brandon Sebastian, Homeschooling Raisa Ilmi Nadila, SDI Anugrah Insani Ciwino Glenn Maxwell Haryanto, Stella Gracia School Lombok Nadif Atala Zafran, SD Smart Auladi Kota Cirebon Gerat Pracenadira Agung, SD MUH Program Khusus Kota Barat Surakarta Edrik Christopher, Nittleson Muhammad Raihan Al-Farezi, SDI Teratai Putih Global Pekasi Selamat untuk para pemenang Hasil selengkapnya untuk peraih Gold Award, Silver Award, Bronze Award, Merit, and Participant dapat dilihat melalui laman www.kpm.ridwaninstitute.org Baik adik-adik, kakak ucapkan selamat kepada para pemenang kompetisi IKMC tahun 2022 Untuk hasil pengumuman selengkapnya, sahabat KPM bisa akses di www.kpm.ridwaninstitute.org pada pukul 20.00 WIB Untuk sertifikatnya, bagi sahabat KPM yang mengerjakan di web bisa mendownload di website KPM ya dan untuk yang mengerjakannya bukan di web bisa download di link pada deskripsi dengan cara meng-input ID peserta Hasil analisis individu IKMC 2022 dapat dilihat pada tanggal 24 April 2022 Bagi peserta terbaik tiap level akan mendapatkan trofi dan 20 peserta terbaik tiap level akan mendapatkan merchandise menarik Nanti, tim KPM akan menghubungi para pemenang dan hadiah akan dikirim maksimal 1 bulan setelah pengumuman Untuk sahabat KPM yang belum berhasil meraih penghargaan Gold Award Jangan berkecil hati Tetap semangat dan terus berlatih agar bisa menjadi yang terbaik di event selanjutnya Sebelum ditutup acara Virtual Awarding Seremoni ini Sekali lagi, Kak Winda mewakili KPM mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda, guru, dan adik-adik peserta IKMC tahun 2022 yang sudah memberikan kepercayaan kepada KPM untuk mengikuti event-event yang ada di KPM Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk para sponsor KPM yaitu Rumah Sakit Umi Bogor, Taman Impian Jaya Ancol, Republika, dan Radar Bogor yang sudah mendukung acara ini Baik adik-adik, Kak Winda mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menyaksikan Virtual Awarding ini dan terima kasih kepada adik-adik peserta IKMC 2022 Kak Winda pamit undur diri ya Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan Selamat sore, sampai jumpa di awarding berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!